Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya M. Rakib Jamari Dari Pekanbaru, Riau, Indonesia Sekarang saya berada di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kemen Dikbud Provinsi Riau Nah sekarang nampaknya Hari ini sudah mulai masuk Orang-orang di kantor Karena sudah melewati tanggal merah Sudah melewati Idul Fitri Dan melewati berbagai-bagai kegiatan Yang selama ini Memang dikatakan tanggal merah Atau libur Nah sekarang sudah tidak libur lagi Nah Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian Judul Pembahasan saya pada pagi hari ini Tentang nasib rakyat kecil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian Yang bersyukur kita kehadiran Allah Salawat dan salam kepada Rasulullah Nah ini nasib rakyat kecil Ini ada tulisan Asing dan Asyong Nah Maksudnya milik rakyat kecil Tanah-tanah rakyat kecil di pedesaan Sudah pada banyak Sudah pada banyak dikuasai oleh asing dan Asyong Kadang-kadang Rakyat kecil tiba-tiba saja digusur Tiba-tiba saja kehilangan tanahnya Karena rakyat kecil tidak mengurus surat-suratnya Rakyat besar dalam pengertian Orang-orang kaya Rakyat besar Memiliki surat-suratnya yang diurusnya Sampai tuntas Akibatnya yang punya surat Dimenangkan Walaupun bukan haknya Yang tidak punya surat Dikalahkan walaupun juga bukan haknya Dikalahkan walaupun pada haknya sendiri Masya Allah Jadi Bapak Ibu serta Saudara-saudara sekalian Itulah yang terjadi sekarang ini Masya Allah Bagaimana? Kalau di Sikoko SMA SMA Tapi kalau SD Itu di Dinas Pendidikan Kota Pekan Baru Oh Dinas Pendidikan Kota ya Dinas Pendidikan Kota Pekan Baru itu Di Jalan Samsul Bahari Di mana Jalan Samsul Bahari? SMP 23 ke sananya Dekat Air Hitam Situ kita sekarang Air Hitam Dekat Geruda Sakti? Ya Dekat tempat Aini Itu ya Tapi jalan Jalan Samsul Bahari Namun Nur Oh biarlah Air Hitam Auzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim La tatakhizul kafirina awliya'ah Artinya Hai orang-orang yang beriman Janganlah orang-orang kafir Engkau angkat Jadi pemimpinmu Baiklah tergantung Kita lanjutkan sedikit lagi Apa tadi yang saya katakan Tentang nasib rakyat-rakyat kecil Berbanding dengan rakyat besar Atau orang-orang kaya Nah ini ada catatan Bahwa Milik asing dan asing itu Banyak di ibu kota Di kota-kota Bahkan Di pelosok-pelosok seluruh Indonesia Catatannya satu Tanah di Jakarta 74% Dimiliki oleh bukan peribumi Masya Allah 74% Lalu masalah gula Gandum Kedelai Itu dimasuki oleh mafia Kekuatan hukum Dimasuki juga oleh mafia Cukong-cukong Dan para taipan Masya Allah Dan kemudian masalah investasi Hampir menjadi infansi Investasi ini biasanya Orang yang memberikan berhutang Atau mendirikan pabrik Investasi ini orang menanamkan modal Itu Investasi menjadi infansi Infansi ini artinya penjajahan Peluasan daerahnya Yang mencengkeram Semua pertambangan yang ada di Indonesia Yang keempat Peraturan dan imanah Dan amanah Diubah menjadi pengkhianat Jadi amanah Diubah Orang-orang yang diberi amanah Berubah menjadi pengkhianat Terakhir Yang kelima Para mafia mempraktikan Adu domba Antarumat beragama Yang keenam Bahaya Kalau memisahkan agama Dan politik Jadi janganlah Sekali-kali Memisahkan agama Dan politik Politik harus beridentitas Apakah identitasnya sebagai warga negara Atau identitas Orang-orang muslim Demikian terima kasih Sampai ketemu lagi Pada pertemuan yang akan datang Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Partai umat InsyaAllah dipercaya umat Dan berkah serta amanat Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuh 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 Hidupan di dunia Maupun untuk kehidupan di akhirat Dia berapa tahun itu Sebagai bekal utama dia Dalam menjalankan hidup dia Merancang hidup dia Dan melaksanakan Iku